Intro Anima milikku pasang Ditujui tong tonggana Tusa ruang takkan lupa Mati angin memirik Angin ngerang dingin-dingin Nama lepasan iku Ea ule Nama ngurangi Dutenayah Dutenayah Parisina Dutenayah Dutenayah tidak bisa tidak bisa karena masih 600% itu jumlah 292 bidang sebut 292.000 kalau dibagi 50 5 tahun selesai lanjut untuk PSL tahun ini gua mendapatkan jatah sahabat awalnya 8.000 8.000 sertifikat 10.000 pengukuran pengukuran sudah mencapai 7.900 sehingga sebenarnya sudah 76% karena tambah 3.000 menjadi menurun di 53,93% kemudian untuk SHT nya tadinya sudah mencapai budget 40% karena tambahan 1.000 menjadi menurun sekarang menjadi 35,89% kemudian untuk kintas sektor kintas sektor kami sampai bulan ini belum ada apa-apa karena memang berkaitan dengan kombinasi dengan dinas terkes saya kira sama semuanya semua kabupaten saya menetapkan akhir bulan ini Pak saya sudah dikati lebih murah saya menggunakan prinsip atau senegara kintas negatif apabila tiga kali tidak dijawab maka saya anggap tidak ada ini kita akan batalkan dan masukkan kepada DSL supaya kita diselesaikan kemudian untuk kendalaan buatan yang paling utama di tempat saya adalah terkait dengan karena kita sudah pemberitaan lengkap bahwa Insyaallah sudah 80% dan pemberitaannya dari hasil pengukuran yang 150 ribu sekian jadi sudah hampir sertifikat yang lebih sudah hampir terpetakan sudah hampir 90% yang memiliki persoalan di dunia BTCS ini banyak sertifikat yang lalu yang memang belum terpetakan sehingga salah satu kendala dari kami adalah bahwa kita untuk menempatkan hasil pengukuran sekarang ini dimana masih terkendala kemudian masalah klasik juga yang terhadapi teman-teman juga sama kami alami di lokasi ini kami sudah tahun ke-3 bahkan tahun ke-4 kalau saya salah sudah mulai ditemukan jadi masyarakat yang sudah dapat 3-4 bidang itu sudah cukup di sertifikat saya kemudian tumpul dari itu juga sama terkait dengan al-sak sama dengan Kabupaten Mitra tadi kalau saya selalu dengar seperti itu strategi yang kita lakukan pada awal pada akhir semester pertama kami mengadakan kemudian evaluasi dengan mobilitas tempat karena kita tidak punya power untuk menekan Pak Caman Pak Desa kebetulan waktu itu kami mengundang juga Pak Kakandil diwakil oleh Pak Kakit 1 langsung dihubungi oleh Pak Sekda disampaikan bahwa kamu sangat banyak seperti apa dan seterusnya dan Alhamdulillah dengan cara seperti itu bisa kita lanjutkan dan kita bisa hampir selesaikan untuk seluruhnya yang kedua untuk yang disampaikan Pak Birjen tadi sebenarnya kami sudah lakukan itu Pak jadi kami pada awal PTS ini sudah melantik menyumpah Satgas dari Bapinkam Timmas dan Bapinkam Timmas dan Bapinkam Timmas dan Bapinkam Timmas evaluasinya ternyata Pak Apoles dan Pak Dandim itu mengevalasi dan disampaikan kepada saya kalau ada masalah yang datang apa-apa tolong laporkan kepada saya dan itu saya kira sangat manjur itu strategi itu kemudian selanjutnya kemudian selanjutnya untuk sesi 3 sesi 3 kami laporkan bahwa untuk kredis Pak ternyata hari ini pendatangan kami sudah cukup seribu tetapi pengukuran dari kami yang masih katanya bahwa diperintahkan terakhir karena dekat katanya mudah-mudahan 1 bulan udah depan sama 2 bulan ini bisa selesai dan sekarang kami sudah menyiapkan untuk SK dan jadwal sistem PPL kami sudah ketemu Birohukum Pemda konsep SK PPL sudah siap supaya sinergis bersamaan pendataan selesai pengukuran selesai sidang PPL bisa dilakukan kemudian yang berikutnya terkait dengan EP2B sudah berjalan Pak sementara neutralisasi modern penggunaan tanah juga sudah jalan dan ada satu lagi kawasan tertentu di luar ada jadi kami tidak punya pandai tapi program dari Kandil ada salah satu program kawasan tertentu yaitu Danau Mawang Danau Mawang dan bersinergi betul dengan kompeten daerah karena direncanakan Danau Mawang ini menjadi obyek wisata di Kabupaten Dua yang mungkin seperti Jawa Barat banyak situ-situ yang sebenarnya kalau menurut saya di sini potensi banyak tetapi belum dituai dengan baik pada saat itu Pak Angadari langsung menyampaikan selada forum rapat dan wilayah tertentu dari pihak pemerintah Kabupaten Dua mereka semua benar baik satu lagi boleh satu detik terkait dengan iku kalau menurut saya ini yang paling penting sebenarnya dari kinerja kita secara pribadi kepala kantor dari tadi menurut saya menghitung indeks kinerja utama dari apa yang kita lakukan ini adalah dimilai secara apa namanya eee IT dari mulai zonel integritas pekerjaan Sisi 1 sampai Sisi 5 sampai dengan dukungan manajemen sampai dimana kita punya kinerja Alhamdulillah saya punya kinerja ini pemerintahnya betul-betul diambil dari aplikasi 94,3% terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih